Intro Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau buat kuetio goreng terasi ya Bahan-bahan yang aku butuhkan Ini aku pakai 1 oz aja Ini kuetio ya teman-teman ya Ini 1 oz aku pakai ya teman-teman Apabila ada kalau gumpal-gumpal gitu ya boleh dipisah-pisahkan Jadi kayak gini-gini gitu Yang gumpal kayak gini tuh bisa dipisahkan ya Bisa dibelah gitu ya teman-teman ya Nah disini aku pakai sayur caisim Aku pakai 2 batang aja sayur caisim tanpa batang ya Tuh batangnya ada ikut 1 gak apa-apa ya Nah ini sayurnya aja tanpa batangnya teman-teman ya Dan juga disini ada tauge Tauge kurang lebih aja ya Aku pakai ambil aja segitu-gitu teman-teman Segenggam gitu ya teman-teman ya Nih yang udah aku cuci bersih sayur dan juga taugenya Dan juga disini aku pakai si ini Bakso sapi nih teman-teman Aku pakai 2 buah bakso sapi yang udah aku potong-potong seperti ini ya Dan juga ini bumbu yang udah aku tumbuk jadi satu Boleh ditumbuk boleh diulek ya Dan diberi air Dan disini aku pakainya Satu butir ini bawang putih ya Bawang putihnya agak besar Satu butir aja Dan juga aku pakai 2 buah atau 2 siung bawang merah ya Disini ya teman-teman ya Yang udah aku tumbuk dan juga 1 buah kemiri ya teman-teman Kemirinya agak besar ya Aku tumbuk lalu aku beri air sedikit ya Airnya gak usah banyak-banyak tuh Segini kira-kira aja ya teman-teman ya Dan juga disini Ada kecap manis Disini aku pakai 2 sendok makan kecap manis Dan juga disini ada 1 sendok makan kecap asin ya Dan juga disini ada 1 sendok makan terasi Terasinya yang pastinya udah disangrai udah harum ya teman-teman ya Nah ini aku pakai 2 butir telur ayam ya teman-teman ya Dan juga disini ada seprapat sendok teh totole atau penyedap Dan juga disini ada seprapat sendok teh lada putih Dan juga ini bahan lengkap aja Disini aku pakai daun bawangnya yang putihnya aja Yang di ujungnya aja ya teman-teman ya Aku pakai 1 batang aja Nah teman-teman nih udah aku beri minyak ya Untuk minyak sesuai selera aja Yang takut banyak ya boleh dikurangin ya teman-teman ya Nah ini minyaknya segini ya teman-teman ya Letak tutup ada air sedikit Gak apa-apa ya Pertama-tama kita mau masukkan telur terlebih dahulu Nah ini minyaknya udah panas ya Kita masukkan aja telurnya kesini Kita aduk-aduk Lalu kita masukkan sayur saizunnya Batangnya gak usah ya Ada batangnya gitu Nah yang suka pakai batangnya juga boleh ya Kita aduk-aduk sebentar Langsung aja kita masukkan si ini Terasi terlebih dahulu Kita aduk-aduk terasinya Pakai api besar terus ya teman-teman ya Langsung kita masukkan si ini Si apa Bakso ya Lalu kita mau masukkan si ini Bumbu yang udah kita tumbuk atau kita ulek ya Ini aduk-aduk dulu sebentar Supaya dia harum ya Langsung kita mau masukkan ini Bumbunya Kita aduk-aduk Biar dia harum ya Berikut kita mau masukkan kue kiau Nah ini untuk satu porsi aja ya teman-teman ya Ukurannya ya Lanjut kita masukkan totole dan juga lada Berikut kita masukkan kecap asin dan juga kecap manis Aduk hingga dia merata Nah lalu kita mau beri telur lagi ya Nah kita pinggirkan disini Kita beri telur disamping Kita aduk-aduk telurnya Lalu kita tutup disini Nah lalu kita masukkan toge Setelah kita masukkan toge Setelah kita masukkan toge Boleh langsung kita aduk ya Wuh harum banget Nah untuk toge Teman-teman bisa disesuaikan ya Apabila gak suka terlalu layu Segini udah oke ya Harum banget Mana tahan gitu ya Nah ini kayak begini Sudah oke Sudah siap diangkat dan dihidangkan Wuh enak banget loh Harum lagi menurut aku ya Nah ini setelah kita matikan kompornya Kita mau angkat deh Wuh udah siap dihidangkan Harumnya Ini satu porsi-porsi besar nih teman-teman Tuh Coba dilihat tuh Menggiurkan bukan Hmm Nah ini dia teman-teman Kue tiaw goreng terasiku Wow Menggiurkan bukan Hmm Ngiler deh ya Mantep loh teman-teman Menurut aku ya Nah ini kita mau beri bahan pelengkap tuh Bila suka aja ya Pakai daun bawang gitu Tuh Dan bawangnya jangan lupa dicuci ya Udah bersih Ini dicuci-cuci udah bersih gitu Tuh Yang suka aja Yang gak suka ya gak usah dipakein Gitu ya teman-teman ya Hmm Harum banget loh teman-teman tuh Menurut aku ya teman-teman Harum enak lagi teman-teman Hmm Jempolan banget loh teman-teman Tuh Wih udah gak sabar ya Aku mau cobain Hmm Enak Apalagi Pakai sambal Wow Yang gak punya saus sambal Ya boleh pake itu Cabai bubuk ya Cabai bubuk gitu Boleh juga teman-teman Apabila punya cabai Lebih mantep lagi ya Boleh juga ya teman-teman ya Hmm Enak nih Udah gak sabar Mau cobain ya Nah kita langsung ambil aja Mau cobain ya Nih Telurnya tuh teman-teman Wuh Enak loh Cobain ya Mam Mam Hmm 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 Enak banget Tuh Coba dilihat Menggiurkan bukan Hmm Enak loh teman-teman Wuh Panjang lagi Hmm Nandisnya pas Asinnya pas Enak banget Enak banget deh Tuh Ngiler gak Ngiler deh pasti ya Hmm 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 Enak banget Hmm Telurnya Enak banget tuh teman-teman Menurut aku ya Baksonya Tuh Hmm Enak Abisnya sendiri Satu porsi ya teman-teman nih Porsi gede Tuh Hmm Enak banget Hmm Hmm Enak 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 banget Tuh Enak banget Mana tahan gitu ya teman-teman ya Hmm Bener-bener gak paham Buh Enak 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 Abisnya tuh teman-teman Tuh Teman-teman ya Teman-teman ya Teman-teman ya Nih Jempolan Hmm Enak Hmm Enak banget pokoknya deh ya teman-teman ya Teman-teman jangan lupa ya di like, di share, di komen dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa ditonton loh teman-teman Teman-teman jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya Supaya teman-teman mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Tchau 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 Tchau